Kini kita beralih ke sorotan lainnya saudara, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto angkat bicara soal peluang PDIP mengusung nama Anis dan Ahok sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkade Jakarta 2024. Hasto bilang nama-nama Bacagup dan Bacawagup diusulkan dari DPC dan DPD Partai dan nama-nama tersebut baru masuk proses penjaringan di tingkat provinsi sehingga Hasto belum bisa menyebut siapa nama-nama yang sedang diusulkan ranting PDI Perjuangan. Kita kan Partai Demokrasi yang berkarakter Indonesia sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD Partai dan nama-nama tersebut sekarang baru proses penjaringan di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Komisi B DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak menyatakan hingga saat ini DPC belum mengusulkan nama ke DPD untuk nama bacagup. DPD PDIP Jakarta masih akan melakukan penjaringan sesuai dengan aspirasi dari bawah. Nantinya nama yang diusulkan akan disampaikan ke DPP PDIP. Gilbert juga bilang DPD sudah punya catatan soal kinerja baik Anies dan Ahok saat jadi gubernur. Terlebih Ahok yang memiliki kinerja yang baik dan sudah memberikan banyak perbaikan di Jakarta. Masyarakat bahwa masyarakat melihat sendiri apa yang sudah dilakukan. Pak Anies juga, cuman kalau membandingkan kinerja mereka saya kira saat ini saya agak susah untuk memberikan pernyataan karena dalam kondisi ini saya tidak tahu kemana nih arahnya pencalonan ini. Tentu kita juga mesti agak sedikit menanti arah angin ya. Jadi agak susah untuk kita menjelaskan. Tapi jelas Pak Ahok dulu sangat nyata kinerjanya. Dan kita melihat bagaimana kemudian perbaikan yang ada di Jakarta sangat bermakna perubahannya.